hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel masbro edisi kali ini gua pengen memodifikasi Yamaha NMAX ABS punya gua nih Nah jadi gua baru terima paket gua dari titik gua udah ya order di Bukalapak lah ya Nah ini dia nih ini barangnya ada tiga barang sih disini barang kecil cuman kira-kira apa aja ya Nah di sini gua pengen ngasih tahu nih gua gua mau memodifikasi Yamaha NMAX gua kita unboxing dulu yoi unboxing gua buka dulu ya Nah ini gua buka dulu nah oke nah disini ternyata Tara apa ya kita buka yuk disini ada apa nih disini ada ini dia nih jadi gua beli silikon nah silikon buat pelindung apa namanya pelindung kunci layak kunci silikon gitu jadi kalau ke apa ya kalau kita taruh di kantong atau di meja biar enggak baret baret pakai ginian nih ya biar 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 ada hujan segala macem mungkin lebih aman lah ya Oke sekarang kita pakai ini ini dia nih remote-nya nah mungkin caranya gampang sih cuman diselongsongin aja jadi kita modif namanya modif kere-kere yoi tuh dia tinggal dimasukin aja nih diselongsongin aja bro langsungin tekan-tekan nah ditekan-tekan jadi Bro nah begini jadinya nih jadi dia lebih apa ya lebih terlindung dari goresan lah kayak handphone sih jadi kita pakai casing yoi ini karena kalau handphone Corning Gorilla Glass 5 Oke ini murah sih ini harga berapa 20ribuan lah jadi kita modif kere-kere lumayan lah ya Oke ini satu jadi gua ada tiga barang yang datang jadi gua udah banyak order sih cuman yang datang baru tiga ini Oke kira-kira apalagi selain silikon case buat remote-nya oke nah ini dia ada lagi gua buka dulu bro ini ada apa nih Nah ini ada pelindung speedometer nah gini ini pelindung speedometer jadi gua tuh kenapa gua beli ini karena gua pernah memakai aerox kan kebetulan speedometer aerox gua tuh udah baret baret terus sudah ya kusam gitulah nggak bagus jadi memang sebaiknya kita beli ini jadi itu supaya melindungi speedometer kita jadi lebih awet terlihat layak nah pemasangannya seperti apa Coba kita langsung pasang aja kali ya nih gampang nih kayaknya nih pasang kita lihat ke speedometernya nih speedometer apa namanya speedometer n-mac nah ini kebenaran gua sengaja nih plastiknya belum gua buka karena ya gua mau pasang ini jadi biar lebih bagus bagus gitu kan sama-sama biasa kita lapin dulu udah bersih dari debu-debu ya udah gue lagi tadi cuman ya dikit-dikit kita lebih kita lihat tangan kita kelihatannya plastik ininya nah tuh baru kan sekarang kita buka ininya nah disini ada pilihan warnanya banyak sih ada warna merah ada warna putih emas apa yang lain lah cuman gua ngambil warna hitam karena yaitu gua suka karbon lah hitam gitu kan jangan terlalu banyak banyak warna ya ini dia harap masangnya mudah jadi nanti begini aja nih gimana ya Oh begini salah nah seperti ini nanti pasangnya Yaudah langsung pasang aja lah biar enak kita kelet dulu kita kelet Oh ternyata terpisah ternyata ini terpisah nih udah terpisah kita langsung pasang aja nih bro oke kita langsung pasang kita pasang tempered glass tempered glass nilkin tempered glass nilkin tempered glass nilkin kalau kita pasang tempered glass harus pelan-pelan ya bro jadi apa sih biar lebih presisi jangan lupa ditekan tekan kalau kurang nempel ya kita kelet dikit dulu enggak susah juga sini ya ngomong belum menempel kita bisa ulangin jadi kita dari arah kanan dulu terus kita geser-geser gitu biar enggak ada gelembung udara yang tersisa gitu ya oke ya seperti inilah nah amatir bro enggak pinter nih harusnya ketua skoklet kali biar lebih pintar tapi ya enggak apa-apa orang cuman kayak gini ruang masa nggak bisa ya oke ya lumayan ini ini juga ya lumayanan dah coba tuh satunya lagi sekarang sampingnya ini sampingnya kita pasang warnanya karbon sengaja gua pilih karbon hitam gitu biar lebih masuk oke sampingnya lagi gitu sih nggak terlalu susah sih masanya cuman gitu doang oke jadi kelihatan karbon look ya walaupun karbon karbonnya bukan karbon kevlar sini cuma stiker doang ini ayo mirip-mirip printing gitu kali ya oke ya lumayanlah hasilnya daripada lumayan Oke itu yang kedua barang yang datang sekarang yang ketiga nih apa nih Nah ini dia yang ketiga bro yang ketiga ternyata buat tank pack bro supaya kalau kita mulai injekan kaki tuh enggak mengotori jacknya di sini dia tempatnya nih ini nih kita bersihkan dulu bro ya nah kita bersihkan dulu bro sebelum ditaruh ya kan pakai ini nih kit kit nah jadi bersih bro sebelum ditempel sangat cukup lah sip nah sekarang kita buka yang ini bro ini kita kelihatan ini ini udah ada 3m double tipnya sih ini jadi kita tinggal seperti ini nanti soh saya buka dulu ya ini namanya modifikasi kere kore jadi yang belum datang nih Winfield sekbil belum dateng terus pion juga belum dateng jadi ya itu dia efek karena virus Corona gua nggak bisa main bengkel gitu kan maksudnya tuh jalan gitu kan jadi akhirnya gua belanja online jadi nggak ke bengkel nah disini harganya sih ini sekitar Rp70.000 kalau nggak salah nih tankpad ini nah kalau yang speedometer tadi tuh sekitar Rp50.000 jadi nggak mahal-mahal banget lah ya ya buat kere-kere worth it lah buat menambah tampilan lebih ganteng oke kita sekarang pasang kita pasang kita pasang kita ukur aja sesuai selera pasnya seberapa nah seperti ini tengahnya kita tempelin dulu tengahnya udah nempel baru kita lepas nah 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 jadi jadi saat kaki menginjak misalkan kita udah punya anak nih ada yang duduk di depan nah ini kakinya pasti nggak membaret-baretin body and nextnya oke sekarang kita pasang satunya bro nih ini sebelah mana nih coba kita lihat sebelah sini bukan nih nah ya bener-bener ini tidak mungkin langsung kita buka aja bro langsung tempel ya kalau di total ini baru tiga barang sih apa ya kunci Rp20.000 video Rp50.000 ini Rp70.000 hitung diri dah bro oke kita pasang bro kita pasang di sini nih biar-biar presisi jadi dia tuh searah sama gini nih sama pencetnya jadi bener-bener sama tempelin nah gitu bro jadi dia searah maksudnya nggak terlalu kemajuan gitu oke ini sebelah kiri serang sebelah kanan kita coba dulu bro belah sini nah gitu kita buka stikernya bro nah rencana apa sih namanya gua mau potong yang sepak buru belakang tuh eh sepak buru belakang behel behel belakang biar mirip T-Max gitu kan cuman kok karena baru gitu kan kayaknya sayang gitu kok harus potong-potong ya kan cuman banyak juga yang komen bang potong bang biar keren bang biar mirip Yamaha T-Max yoi nah rencana gua pengen beli ya yang udah jadi katanya sih ada gitu tarong tulis di kolom komentar kira-kira yang jual siapa ya siapa tahu ada linknya gitu kan di Bukalapak apa di Tokopedia gitu dan harganya kira-kira berapa itu ya kalau behel yang sudah dipotong gitu oke oh iya gua gua udah bikin video test right cuman belum gua upload cuman gua harus masih di-edit lah makanya pas tadi sore foto barang ada yang dateng sudah sekalian aja gua bikin unboxingnya ternyata cuma tiga doang vincil belum dateng yang lain juga belum dateng yaudahlah kita bikin video yang ini dulu itu aja bro jadi video yang lain ditunggu aja oke kalau mau lihat apa update-nya lagi ya jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video baru gua oke sip karena kita pasang bro kita pasang kayak tadi disesuaikan maksudnya tuh dipaskan gitu lah ya dipaskan supaya dia segini lurus lah ya biar nggak terlalu jangan sampai oke jangan menceng nah gini hasil akhirnya begini loh mata nah jadi saat kita mau ya ada yang boncengin anak ataupun siapalah kaki kita nangkrim di atas ini juga jadi nggak terkenal beset-beset jadi dia sebenarnya untuk melindungi dari goresan kaki sepatu sekalang mati hasilnya lumayan Coba kita buka nih kira-kira kebuka apa nggak nih tutup bensin ini full waduh memang jadi agak berat bro tuh nih gua pencet nih kebuka sih cuman kita harus agak sedikit ngangkat gitu ya agak nggak terlalu sempurna kayak awal karena dia ini ada iya ada jendolan gini ya tinggal apa yang penting terhindar dari goresan-goresan nakal yoi cek lagi tuh masih bisa terbuka sih ini ya sip jadi intinya baru tiga barang yang datang satu tank pad nomor duanya cover speedometer karbon nomor tiganya mana tadi tuh ponidia kunci silikon 20.000 Rp20.000 nih segitulah kurang lebihnya Oke mungkin segitu aja penjelasan singkat gua mengenai unboxing ya modif modif tipis-tipis lah ya semoga bisa bermanfaat buat maksud semua kalau ada yang mau komen komen aja nanti gua jawab satu persatu ya kan Nah oke gitu aja video teslet kelemahan segala macem next video aja Oke jangan lupa komen like subscribe-nya share juga boleh biar yang lain juga kita tahu sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you selamat menikmati